Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat semua, salam jumpa lagi di channelnya MTC Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, walafiat dan juga kelancaran Entah itu di karir, profesi, aktivitas, terutama kelancaran direcepi Nah ini melanjutkan video sebelumnya yaitu Infinix Hot 9 Play Yang sebelumnya itu kasusnya restart terus menerus Dan setelah kita perbaiki kitunya sudah berhasil Tidak restart lagi, namun ada persoalan lain ternyata handphonenya juga boot loop Jadi setelah kita nyalakan, itu kita nyalakan kemudian tidak mau ke menu ya Nah sebelumnya sih kan tanpa kita menekan tombol power itu Mau hidup sendiri mati lagi, hidup sendiri mati lagi ya di tampilan baterai itu Nah sekarang restartnya itu hilang Ternyata tidak mau ke menu ya Kesimpulannya boot loop ya untuk apnya Oke kita lihat nih sampai disini Dia mentok sampai disini ya di bagian XOS ini Jadi tidak mau ke menu Kayak gini lama banget nih ya Berjam-jam sampai akhirnya kita konfirmasi ke pemilik Bahwasannya kira-kira ada data penting apa enggak Dan menurut pemilik ini tidak apa-apa di reset katanya Karena alternatifnya mesti kita coba reset dulu ya Sebelum kita lakukan flashing atau software Ya kesimpulannya seperti inilah ya Nah kita akan coba reset handphonenya Yaitu dengan cara yang sederhana dulu Yaitu dengan kombinasi tombol power Volume bawah dan tombol volume atas secara bersamaan Karena posisi seperti ini biasanya enggak bisa dimatikan ya Posisi seperti ini Kita coba matikan ini Oh bisa ya kita coba Diamkan apa Nah dia restart lagi ya Jadi enggak bisa dimatikan posisi seperti ini Jadi kita akan matikan paksa Kemudian masukkan handphone ini ke mode recovery Jadi caranya kita kombinasikan Tombol power Tombol volume down Dan volume atas secara bersamaan Kemudian kalau handphonenya gelap Ada tanda getar Muncul lagi logo Infinix Kita lepaskan tombol volume bawahnya Tapi untuk volume atas tetap ditahan ya Jadi power dan volume bawah langsung dilepas Kita langsung saja eksekusi Bismillahirrohmanirrohim Sampai muncul seperti ini ya Ya sampai disini Jangan panik dulu ya Tenang 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 Dan tenang Ya untuk tampilan Infinix seperti ini Jadi sebelum masuk mode recovery itu Masuk dulu seperti ini Kemudian kita tekan berbarengan Tombol volume bawah dan tombol powernya Kita kejut-kejutin Nah berarti kita kejutin Tombol power dan tombol volume atas Secara bersamaan seperti tadi ya Ini sudah masuk ke bagian mode recovery Ini sudah masuk ke bagian mode recovery Di sini Android recovery ya Infinix X680B Nah sampai disini kita akan memilih bagian Wife data Atau factory reset Kita scroll ke bawah dengan menggunakan tombol volume bawah Kalau mau naik kita scrollnya dengan volume naik Karena ke bawah kita akan coba pilih ini ya Wife data factory reset Untuk oke nya kita gunakan tombol power Seperti ini Muncul lagi di bagian ini Kita scroll lagi ke bawah Kita pilih bagian factory data reset Kemudian oke lagi dengan tombol power Nah secara otomatis Ini berjalan ya Wife data Formatting garis miring data Kita tunggu prosesnya Nah disini sudah ada keterangan Data Wife complete Artinya format datanya sudah selesai Sekarang kita akan coba Pilih reboot system now Kita oke lagi dengan tombol power Nah handphonenya sedang restart ya Untuk antisipasi kita akan coba hubungkan ke charger Barangkali baterainya lemah Atau gimana Karena dari siang ini Boot loop Tidak mau ke tampilan menu Dan hasilnya Wow istimewa ya Ternyata setelah kita reset Via recovery ini Handphonenya mau ke menu Ini biasanya kasus-kasus seperti ini Bisa jadi karena kepenuhan Bisa jadi ya Ya kesimpulannya Jadi boot loop Entah itu kita kepenuhan Entah itu kita ada aplikasi Yang aplikasi itu Ada bug atau crash Akhirnya handphone ini Boot loop ya Oke disini Handphonenya sudah ditampilan welcome screen Yaitu tampilan xos Nah untuk androidnya ini Berdasarkan android yang ke 10 ya Nah namun kalau kita perhatikan Nah sobat ya Disini masih ada Tanda kuncin Yang artinya Kalau masih ada tanda gembok Seperti ini Itu biasanya Handphone ini Masih terjebak Di akun google Atau sering dikatakan FRP Factory Reset protection Kita coba langsung install aja dulu Kita klik mulai Pilih negaramu Kebetulan negara saya Indonesia raya yang tercinta Nah disini Kata-kata berikutnya ini Tidak bisa di klik ya Tidak ada penawaran lagi Untuk melanjutkan instalasinya Kalau kita ingin melanjutkan Tentu kita harus menghubungkan Handphone ini ke jaringan internet Entah itu via data seluler Maupun via wifi Ini sepertinya kartu Tidak ada datanya Kita cabut aja Kartunya Mungkin kuotanya Tidak ada ini Kita lanjutkan lagi Nah disini Sudah ada kata-kata lewati Kita coba lewati Nah setelah ini juga Disini sudah tidak ada kata-kata lagi Tidak ada kata-kata berikutnya Untuk melanjutkan Jadi ya memang mesti Kita hubungkan ke jaringan internet Nah kita Hubungkan dulu ke jaringan internet Oke internetnya sudah terhubung ya Kita centang semua Untuk ketentuan penggunaan Jadi kita bisa melanjutkan Instalasinya setelah Terhubung ke jaringan internet itu Bagian salin aplikasi dan data Kita pilih Jangan salin Nah disini juga Ada verifikasi pin ya Jadi kita mesti Memasukkan pin yang ada ya Telepon anda disetel ulang Ke pengaturan pabrik Untuk menggunakan telepon ini Masukkan pin anda sebelumnya Kebetulan ini Saya tidak dikasih pinnya Jadi Mungkin saya akan konfirmasi dulu ya Ke pemiliknya Apakah pinnya ingat Atau juga disini Ada pilihan lain ini Gunakan Akun google saya ini Nah yang seperti Saya katakan sebelumnya Jadi kalau Tanda gembok seperti ini ya Itu indikasi Handphone ini masih terjebak Di akun google Atau yang sering disebut FRP Factory Reset Protection Jadi kita Akan konfirmasi dulu Ke pemiliknya Apakah pinnya hafal Atau juga Akun google nya hafal Kalau misalkan Dua-duanya tidak hafal Ya mungkin kita akan lanjut Untuk bypass nya Terima kasih atas doa Dan support nya Semoga bermanfaat ya Seperti kata pepatah Bahwasannya Berbagi itu indah Mudah-mudahan Video kali ini pun Bisa menjadi salah satu Keindahan dalam berbagi Salam sukses Salam sejahtera Dan tentu saja Istimewa Semoga kita selalu Barokah Dalam mencari nafkah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencari nafkah Terima kasih telah mencari nafkah Terima kasih telah mencari nafkah Terima kasih.